Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba Menjelaskan dan berbagi informasi Mengenai cara perawatan tanaman padi Pada fase generatif akhir Yaitu pada fase pembungaan sampai panen Dan jenis-jenis fungsi yang bagus Untuk diaplikasikan untuk mengendalikan Blas pada tanaman padi Apa saja jenis fungsi dannya Silahkan disimak video ini sampai dengan selesai Jangan skip agar kita gagal paham Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Hai sahabat Cirebon Channel Petani Milenial Sekarang saya berada di lokasi sawah desa sendang Kecamatan Sumber Cirebon Disini kondisi tanaman padinya sudah mulai masuk ke fase generatif Yaitu kondisi hamil tua Dan ada beberapa tanaman padi sudah mulai keluar malainya Dan disini juga terlihat ada hama walang sangit Alhamdulillah kondisi tanaman padi di desa sendang cukup bagus Daunnya sehat-sehat tidak ada gejala atau tampak serangan penyakit belas atau hawar daun Karena jika tanaman padi sudah masuk ke fase generatif akhir Terserang penyakit belas atau penyakit hawar daun Itu akan bisa menyebabkan pengurangan hasil Ataupun jika serangannya parah akan menyebabkan gagal panen Karena pada fase bunting atau hamil tua Pada tanaman padi Atau menjelang masa panen Tanaman padi adalah saat paling krusial Ataupun penting untuk petani Pada fase bunting Tanaman padi sangat rentan terserang Hama ataupun penyakit Sehingga menyebabkan kerugian untuk petani Terlebih lagi sekarang kondisi cuaca berubah-ubah Perubahan iklim secara global juga memberikan dampak yang sangat besar Terhadap organisme penyebab penyakit pada tanaman padi Seperti serangan hama walang sangit Serangan mereng Atau penyakit hawar daun dan penyakit belas Karena hal tersebut Tentu menyebabkan kerusakan pada tanaman padi Kerusakan tersebut juga Mampu membuat keuntungan petani berkurang Menurun Dan akibatnya meningkatnya biaya Untuk perawatan tanaman padi dari kerusakan tersebut Selain antisipasi dari serangan hama dan penyakit Pada fase hamil tua pada tanaman padi Teman-teman petani seharusnya sudah memulai Memperhatikan kebersihan lahan dari mulai cara menanam Keadaan tanahnya Keadaan airnya dan juga gulma yang tumbuh harus segera dibersihkan Karena pertumbuhan gulma yang tidak dikendalikan Dengan sistem irigasi yang buruk dapat menjadikan tanaman padi berkualitas buruk Dan tidak dapat tumbuh dengan sempurna Selain itu juga sistem irigasi yang buruk dapat menimbulkan serangan jamur atau penyakit belas Ciri-ciri tanaman padi yang sudah terserang penyakit belas Pada daun tanaman padi dari yang tua ataupun yang muda Akan terlihat bintik-bintik coklat Dan membentuk seperti belah ketupat Jika serangannya parah akan menyerang leher malai tanaman padi Sehingga malai padi tidak berbuah tidak berisi Seperti serangan penggerek batang Selain penyakit belas Tanaman padi yang sudah memasuki fase generatif akhir Dengan bantuan cuaca yang buruk Hujan di siang hari akan menyebabkan daun tanaman padi terserang penyakit hawar daun Penyakit hawar daun disebabkan oleh bakteri santomonas Ciri-ciri tanaman padi yang sudah terserang hawar daun adalah Dari tepi atau pinggir daun tanaman padi Terlihat garis coklat dan berwarna kuning kemasan Jika dicelubkan ke dalam air akan terlihat abu-abu dan bintik kemasan Ciri bakteri sudah menyerang Jika tanaman padi sudah memulai masuk ke fase generatif akhir Padi sudah keluar bunga Dan pengisian bulir padi sudah mulai merata Teman-teman petani harus mulai ekstra Dan sabar menghadapi serangan penyakit Oleh karena itu perlindungan menggunakan fungisida untuk padi bunting Atau padi hamil tua adalah hal yang harus petani upayakan Jika ingin mendapatkan hasil panen yang melimpah Mungkin yang sedang menonton video ini ada petani senior dan berpengalaman Dan di antara beberapa petani yang menonton Mungkin juga memiliki fungisida andalan untuk tanaman padinya Yang sudah teruji kualitasnya untuk melindungi tanaman padi Untuk itu petani senior atau petani yang sudah berpengalaman Untuk merawat tanaman padi pada fase generatif akhir Silahkan komentar dan berbagi saran untuk petani pemula Namun pada kesempatan ini Saya juga akan merekomendasikan fungisida yang terbaik Dan biasa sering dipakai oleh teman-teman petani di lapangan Jenis fungisida yang saya rekomendasikan dalam video ini Gampang didapatkan di toko pertanian Dan fungisida ini teruji ampuh untuk melindungi tanaman padi Pada fase generatif akhir Inilah jenis dan merek dagang fungisida Yang teruji ampuh untuk mengatasi penyakit pada tanaman padi Yang pertama adalah Seltima 100 CS Seltima 100 CS adalah fungisida dengan formulasi inovatif Yang bekerja secara sistemik Bekerja protektif dan kuratif Berbentuk mikrokapsul dalam pekatan yang dapat disuspensikan berwarna putih Untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi Fungisida Seltima efektif mengendalikan serangan belas daun Busuk leher, bercak coklat dan gabah kusam pada tanaman padi Dan tanaman lebih tahan terhadap stres panas dan kering Fungisida Seltima berbahan aktif Pyraclostrobin 100 gram per liter Jika teman-teman ingin menggunakan Seltima Teman-teman bisa menggunakan dosis 1000-1250 ml per hektare Fungisida yang kedua adalah Amistartop Amistartop merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif dan preventif Berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda Untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi Fungisida Amistartop memiliki dua bahan aktif Yaitu yang pertama azoxistrobin 200 gram per liter Dan difenoconazole 125 gram per liter Jika teman-teman ingin menggunakan Amistartop pada tanaman padi Bisa menggunakan dengan dosis 250-300 ml per hektare Fungisida yang ketiga untuk tanaman padi pada fase generatif adalah Natifo Natifo adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, kuratif dan eradikatif Berbentuk butiran yang dapat didispersikan ke dalam air berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi Fungisida Natifo 75 WG memiliki dua bahan aktif Yaitu trifloxistrobin 25% dan tebu konazole 50% Jika teman-teman ingin menggunakan Natifo pada tanaman padi Bisa menggunakan dengan dosis 200 gram per hektare Fungisida yang keempat untuk tanaman padi yaitu Filia 525 SE Filia 525 SE merupakan fungisida protektif Untuk mengendalikan penyakit Blaspiricularia orizae pada tanaman padi Dengan kombinasi dua bahan aktif, pilihan yang diformulasi secara tepat Maka Filia 525 SE tidak saja mampu mengendalikan penyakit Blaspiricularia orizae yang terjadi pada tanaman padi Seperti ustilago, hawar pelepah pada bulir Tetapi juga membuat batang padi lebih kuat Penampilan daun padi lebih hijau Dan tanaman padi lebih sehat Memberikan peningkatan hasil yang signifikan Fungisida Filia 525 SE memiliki bahan aktif double Yaitu Propicanazole 125 gram per liter Dan Trisiclazole 400 gram per liter Jika teman-teman ingin menggunakan Filia pada tanaman padi Teman-teman bisa menggunakan dengan konsentrasi 1,5 ml per liter airnya Demikianlah penjelasan mengenai cara perawatan tanaman padi pada fase generatif akhir Di saat padi mulai keluar bunga sampai panen Dan jenis-jenis fungisida yang digunakan untuk mengatasi penyakit tanaman padi Penyakit Blas, ustilago, dan hawar pelepah Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani pemula yang mau menanam padi Dan semoga hasil panen tanaman padi teman-teman meningkat, melimpah, dan mendapatkan harga yang mahal Sehingga teman-teman petani bisa mendapatkan keuntungan Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai selesai Tidak di skip Dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau subscribe channel ini Sampai jumpa lagi di video pertanyaan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb